Hai Halo kawan-kawan semua Bagaimana kabarnya hari ini semoga selalu sehat dan baik-baik saja kembali lagi bersama saya Gustur di channel jalan-jalan virtual seputaran Bali dan hari ini saya akan aja kawan-kawan berpirtual tour di kawasan Kuta dan saya awali dari jalan airport murah rai dan nanti kita akan dari pertigaan ini pertigaan patung kuda kita akan menuju ke ke utara atau ke belok kita akan belok ke kanan nah jadi ikuti terus perpaktur sehari ini tapi sebelumnya kita berhenti dulu ada lampu merah ini kalau terus lurus itu menuju ke airport murah rai dan kalau belok kanan ini menuju ke jalan-jalan Raya Kuta jadi kita akan ke kanan disini menuju ke jalan Raya Kuta terlihat disini lalu lintas juga lumayan ramai yang menuju ke bandara oke kita akan lihat update hari ini seperti apa di jalan Raya Kuta nah terlihat disini adalah patung kuda ini ada patung kuda ada juga yang berkunjung disana di taman patung kuda itu disini ada sebuah hotel dan di dekat sini ada tempat oleh-oleh Bali nanti kita akan lihat sama-sama di depan ini ini kalau di kirinya ini oleh-oleh Bali di kanannya kulineran ini dia Krishna oleh-oleh Bali banyak juga yang sedang ingin berkunjung masuk ke oleh-oleh Krishna tampaknya parkiran juga harus juga penuh ini tuh drive-back ke pisauah oke kita terus jalan disini di jalan Raya Kuta ini juga ada beberapa hotel yang bisa kawan-kawan jadikan tempat untuk menginap disini ini seperti ini design hotel dan ada juga nanti hotel di depan sana juga ada ada juga kuliner kuderan sini seperti lalapan ini BMKG wilayah 3 nah di depan itu kalau kita ke kiri itu menuju ke Kartika Plaza atau jalan ini jalan ke diri kalau ke kiri kita terus lurus di jalan Raya Kuta nah di depan nanti kita juga ketemu Primbis dan disini juga ada tempat oleh-oleh The Keranjang nanti kita lewati ini ada supplier Sukanda ini dia Primbis cukup ramai di hotelnya ramai Rind ini warung setelah kensik sedang tutup sepertinya ini Ibis Hotel hotel di Jalan Raya Kuta di depan ini Ibis Hotel Kuta ini warung lauta ada Hongkong masakan Chinese ini itu lapis durian mirasa nasi pecel buktinuk jadi banyak kulineran yang bisa kawan-kawan coba disini ini ini ada baseball stand masuk ke dalam sana Tanjung Pinang Chinese Food Tanjung Pinang Chinese Food cukup ramai di malam hari ini 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 dia The Keranjang tempat oleh-oleh Bali di depan sana ada pabrik kata-kata jogger ini ada mie gacauan ini pedas nomor satu di Indonesia ini yang ada di cabangnya di jalan raya kuta ini ada miksuai juga ini ping tempong rame juga hari ini nah di depan ini cukup rame ini ayam penyet Surabaya di sebelah kiri kita eh sebelah kanan ada lumayan juga macet ini karena bertepatan dengan liburan hari raya hidup itri ini hotel rame juga disini ini balisan Tosa berselat seafood balisan Tosa lumayan juga disini kendaraannya padat di jalan raya kuta nah ini dia jogger di sebelah kanan kita tapi kalau malam tutup biasanya ini ada lekas Bali serimpi di depan kita ini mungkin mau ke kita mau parkir atau gimana saya kurang tahu juga ini serimpi Bali untuk oleh-oleh rame pengunjungnya hari ini nah di depan itu ada persimpangan wow wow lumayan banyaknya tem selamat menikmati selamat menikmati tempat ngopi serimpi ya seperti inilah situasi kuta saat ini di masa liburan ini baru di jalan raya kutanya kita belum tahu di tempat lain di kuta seperti di jalan raya legian dan di jalan pantai kuta apakah sama macetnya seperti ini kita juga kurang tahu nanti kita coba lihat bagaimana situasi di beberapa tempat di daerah wisata di Bali ini nggak bisa gerak ini kita akan coba itu jalan lalu di jalur kanan mudah-mudahan kita bisa jalan selamat menikmati kartika elektronik ada delman juga nah ini persimpanan menuju ke kubu anyar ini kalau ke kiri kiri ke kubu anyar kita akan terus lurus selamat menikmati selamat menikmati nah di depan ini adalah persimpangan menuju ke pantai kuta jalan pantai kuta kalau ke kiri ini menuju ke bakung sari itu menuju ke kuta jadi sepertinya banyak kendaraan yang menuju ke sana juga tapi kita akan lurus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita akan lurus selamat menikmati nah ini pasar kuta ini pasar tradisionalnya terdapat juga kuliner-kulineran sini ini seperti soto ada sate ada macam-macam ada sini ada gulai ada lawar ada mie ayam bakso dan lain sebagainya itu jalan satu arah itu itu juga menuju ke pantai tapi untuk kendaraan tidak bisa oke kawan jadi seperti itulah jalan-jalan singkat kita hari ini di jalan raya kuda lumayan macot jadi semoga bermanfaat informasi hari ini beginilah situasinya saya Gustur peserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah mengikuti videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video saya berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati